Dari Banyumas kita beralih ke Purbalingga, pemirsa puncak gundung sinderan jadi wisata baru di desa Penusupan, kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Walaupun pembangunannya belum selesai 100%, wisata alam pegunungan ini sudah ramai dikunjungi masyarakat yang ingin menikmati pemandangan alam dari ketinggian. Walaupun belum lama dibangun objek wisata, pegunungan ini sudah cukup diminati masyarakat. Mereka terus berdatangan untuk menikmati panorama alam dari atas pegunungan dengan hembusan udara yang cukup sejuk yang menambah indahnya suasana alam pegunungan. Inilah yang menjadi daya tarik para pengunjung yang membuat objek wisata ini dibuka selalu ramai dikunjungi masyarakat. Ini menunjukkan objek wisata ini dikelola dengan baik sehingga sudah cukup diminati para pengunjung. Apresiasi dan dukungan pun disampaikan oleh Bupati Purbalingga kepada para pengelola wisata Puncak Gunung Sindaren saat mengunjungi wisata pegunungan ini. Menurutnya pengelola wisata dan pemerintah desa telah bergerak lebih dulu secara swadaya masyarakat. Ini menunjukkan desa dan pelaku wisata tidak hanya sekedar mengharapkan bantuan pemerintah akan tetapi bisa bergerak terlebih dahulu. Oleh karena itu pemerintah siap untuk memfasilitasi objek wisata Sindaren ini. Prospek wisata Gunung Sindaren cukup bagus sejak dibuka pada 21 Juni lalu pendapatannya kurang lebih sudah mencapai 20 juta. Selain itu objek wisata ini juga tetap menerapkan protokol kesehatan di mana di loket masuk dilakukan pengajakan suhu tubuh, pengunjung diwajibkan menggunakan masker serta tempat cuci tangan bagi para pengunjung. Harapan kedepannya puncak Sindaren ini bisa menjadi salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga. Saya hadir di desa Sindaren tentunya menyemangati para rekan-rekan pok darwis, para pengelola wisata, para pemerintah desa agar semakin bersemangat lagi ini untuk membangkitkan pariwisata di era new normal ini ya. Oleh karenanya sudah barang tentu saya berharap ke depan yang namanya puncak Sindaren ini bisa menjadi salah satu objek pariwisata yang ada di Kabupaten Purbalingga. Apalagi desa wisata ini merupakan desa rintisan pertama kali dibentuknya desa pariwisata di Purbalingga. Kemarin ada jembatan cinta, kemudian ada rumah pohon. Saat ini juga sedang ongoing proses untuk membangun situs wisata religi Arti Lawet. Nah, bagi Anda yang penasaran, silakan Anda dapat mengunjungi objek wisata ini hanya dengan membayar tiket masuk sebesar 5.000 rupiah saja. Terima kasih telah menonton!